Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu sekalian Perkenalkan nama saya Robi Sobirin Di sini saya akan membantu webinar pada sore hari ini Pada sore hari ini akan dibawakan webinar dengan judul Optimasi Proses Penormalan Condenser Debris Filter PLTU Kalbar I Untuk Meminimalisir Losses Produksi Yang akan dibawakan oleh Pak Ade Arifin Beliau adalah Maintenance Manager PLTU Kalbar I Dari PT Kogindo Daya Bersama Saat ini Pak Ade Arifin sudah bergabung bersama kita Untuk webinar hari ini Nanti akan disampaikan langsung Pak Ade Arifin Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu silahkan ditulis di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan Ataupun nanti bisa melakukan press hand bila ingin bertanya langsung Baik kepada Pak Ade Arifin Apakah sudah siap Pak? Terima kasih Pak Robi Mohon izin Pak suara saya terpopi Pak Ya masuk Pak Baik saya pesan kepada Pak Ade Arifin untuk memulai webinar ini Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mohon izin saya paralel saya screen ya Pak Robi Silahkan Baik terima kasih Pak Robi atas waktunya Yang kami hormati Bapak-bapak dari Badan Kejuruan Teknik Fisika Kersatuan Institu Indonesia Serta mungkin ada juga yang dari eksternal ya Di luar BKT FPI Terima kasih atas waktu atas kehadirannya Alhamdulillah kuji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Di sore hari ini Di puasa hari ke-22 ya Atau ada yang ke-23 Alhamdulillah sore ini Kita bisa bertatap maya ya Webinar dalam agenda webinar Ini mohon izin sebelumnya saya Dari Maksudnya kita sharing sebagai orang lapangan ya Saya sebagai seorang praktisi Ijin sharing terkait Pengalaman Yang dilakukan kami di PLT Wukalbar 1 Jadi untuk tema sore ini Kami mohon izin untuk Menyampaikan optimasi Proses penormalan Konensor debris filter PLT Wukalbar 1 Untuk meminimalisir terjadinya Loses produksi Kenapa tema ini kami ambil Karena Seperti yang kita tahu Proses di pembangkit itu Equipment cukup kompleks Tapi Salah satu yang memegang peranan penting itu Ada di Area konensor ya Jadi pada saat Terjadi gangguan Otomatis unit Tidak bisa beroperasi secara full load Karena memang Dampak biasanya yang terjadi pada saat debris filter kotor Konensor vakumnya itu mengalami drone Jadi ini yang kami lakukan Optimasi proses penormalan Pada saat terjadi gangguan Sehingga losis produksi Yang memang pada ujung-ujungnya Potensi kehilangan pendapatan Atau revenue itu bisa kita minimalisir Baik sebelum itu Saya mohon izin memperkenalkan diri dulu Nama saya Ade Arifin Jadi saat ini Saya sebagai Manager pemeliharaan Pementerian manajer Di PLT Upalbar 1 Lokasinya di Kabupaten Bengkayang Ini sebetulnya dekat dengan Kota Singkawang ya Provinsi Kalimantan Barat Jadi saya penempatan di sini Mulai dari Pertengahan 2023 kemarin Jadi Hampir setahun lah Kurang lebih 10 bulan gitu ya Oke ini Riwayat penugasan-penugasan saya Selama bertugas di PT Kogindo Dari Bersama Jadi saya masuk di Kogindo itu Di tahun 2010 Ini saya sebagai teknisi mekanik Itu di PLT ULontar Penempatan pertama saya PLT ULontar Itu Di Tangerang ya Di Kabupaten Tangerang Di Teluk Naga Kebetulan di 2010 itu Waktu itu masih Fase proyek Fase komisioning Sebelum Sipron ya Jadi Saya dari 2010 Sampai dengan 2014 Nah Di 2014 Itu dapat penugasan Sebagai Sebagai supervisor Full handling Atau di Atau di energi primer Di PLT UJ Ranjang PLT UJ Ranjang itu Di Lombok Di Lombok NTB Ini kurang lebih Saya penugasan di Lombok Itu Dua tahun Sebelum Akhirnya dapat penugasan Lagi di PLT U Sanggau Itu di 2016 Di 2016 Sebagai senior supervisor PLT U Sanggau itu Posisinya Di Kalimantan Barat Jadi Satu provinsi dengan Saat ini Dengan di Bengkayang ya Dengan saya penugasan Di Kalabar 1 Tapi memang Posisinya di Kapuasulu Itu Dari 2016 Saya 2019 Dapat amanah Sebagai pelaksanaan Tugas manager unit Itu Dari 2019 Dan 2020 Saya dapat penugasan Di PLT U Baru PLT U Baru itu Letaknya di Kabupaten Baru Sulawesi Selatan Itu dari 2020 Sampai 2022 Dua ya Hampir dua tahun Hampir dua tahun Dan di 2022 Saya Dapat penugasan Sebagai Branch manager PLT U Suralaya PLT U Silepon Itu Ini statusnya Sebetulnya Kemarin pas ke Suralaya Saya pulang kampung ya Penugasan Penugasan kembali ke Jawa Dan Di 2023 Pertengahan ini Kembali ke Kalimantan Baik Sebelum ke materi Saya mohon izin Untuk menyampaikan Company profile Di tempat saya bekerja saat ini Yaitu di PT Kogindodaya Bersama Jadi Saat ini Saya bekerja di PT Kogindodaya Bersama Dari 2010 ya Kurang lebih Sudah 14 tahun Jadi PT Kogindodaya Bersama Itu Perusahaan yang Secara Kepemilikan sahamnya Itu Dimiliki oleh KLN Indonesia Power Dalam hal ini 99,99% 0,01% nya Itu Dimiliki oleh YPK Jadi Punya saham 0,01 Yayasan pendidikan Dan kesejahteraan Di KLN Indonesia Power Jadi hampir Secara mayoritas Sebetulnya Kogindodaya itu Dimiliki oleh KLN Indonesia Power Sebagian Perusahaannya Dan Sebagai kita tahu KLN Indonesia Power Itu juga Masuk dalam Subholdingnya PLN Yang secara kepemilikan Itu milik Dari PLN Perseo Jadi secara Bisa kita bilang Kogindodaya itu Masih PLN Group Masih PLN Group Cuma memang Secara segmentasi Dan Core bisnisnya Kami mungkin Lebih spesifik Dan Secara bisnisnya Kita didesain Lebih agile Atau lebih lincang Jadi Head office kami Ada di Pasar Minggu Di Pasar Minggu Jakarta Selatan Perusahaan kami Berdiri Di 15 April Tahun 1998 Ini Visinya Menjadi perusahaan Terpercaya Dalam penyediaan Solusi beneran energi Di kawasan Asia Nah ini Secara visi Mungkin Cukup Muluk Atau Secara target Cukup puah Tapi Sebetulnya Untuk di kawasan Asia Kami sudah Memiliki projek Jadi ada dua projek Yang satu Be quiet Sebagai OM Untuk Distribusi Yang satu lagi Kita sudah punya Kerjasama Dengan Workshop Untuk MRO Di Vietnam Jadi Untuk Merealisasikan Visi itu Sebetulnya Kita sudah Melangkah ke arah sana Di kawasan Asia Untuk misinya Menyediakan Solusi energi Yang terbaik Terkini Dan terintegrasi Nah karena Kita Masih bagian Dari PLN Group Untuk Corporate Value-nya Kita sama Dengan Corporate Value-nya PLN Maupun BMN Yaitu Akhlak Dimana Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Dan Kolaboratif Untuk Detailnya Nah untuk Korbisnis Korbisnis Kita ada Empat Jadi ada Empat Yang pertama Yaitu Energy Supply Energy Supply Itu Kita Menyediakan Energy Listrik Yang nantinya Disalurkan oleh PLN Konsumen Baik itu Masyarakat Maupun Industri Dan Pembangkit Listriknya Itu Dimiliki Oleh Pogindo Jadi kita Punya Dua Saat ini Yang Status Energy Supply Yang pertama Ada di PLTD Nusa Penida Nah ini Statusnya Kita sebagai Single Provider Jadi penyedia Tunggal Untuk di Pulau Nusa Penida Jadi Dimana Yang kita Tahu Beberapa Tahun Terakhir Di Nusa Penida Itu Tujuan Wisata Yang Cukup Lumayan Hits Gitu Ini Lagi Banyak Banyaknya Dan Kita Memang Ada Satu PLTD Di Sana Yang Kita Sediakan Sebagai Energy Supply Untuk Penyuplay Pasokan Energy Listri Yang Kedua Ada Di Tenal Tenal Itu Nusa Tenggara Timur Ini Ini Juga Sama Statusnya Sebagai Energy Supply Kor Bistis Yang Kedua Yaitu WM Services Nah Ini Sebetulnya Yang Paling Banyak Secara Populasi Maupun Masih Menjadi Tulang Punggungnya Untuk Bisnisnya Kogindo Jadi OM Services Termasuk Kami Yang Dikalbar Satu Kita Statusnya Sebagai OM Services Jadi Asetnya Bukan Aset Dari Kogindo Tapi Asetnya Itu Ada Aset Yang OM Services Dimiliki Oleh PLN Group Baik itu PLN Maupun PLN IP Ataupun Yang Dimiliki IPP Ataupun Swasta Nah Untuk Dikami Yang Dikalbar Satu Itu Statusnya Kita OM Terhadap Swasta Dimana Pemilikan Asetnya Itu Ownernya Adalah PT GCL Indotenaga Yang Secara Mayoritas Sahamnya Di 65% Itu Dimiliki Oleh PT GCL Sainan 35% Dimiliki Oleh PLN Renewable Anak Perusahaannya Dari PLN Indonesia Power Itu Sebanyak 35% Oke Para Bisnis yang Ketiga Yaitu MRO Services Yaitu Maintenance Repair Dan Overhaul Ini Khusus Divisi Yang Menangani Atau Bidangnya Adalah Untuk Periodic Maintenance Ataupun Projek Pemeliharaan Pembangkit Nah Ini Base Scam Ini Ada di Cirebon Di Sunyaragi Jadi Tidak Tidak Di Jakarta Untuk MRO Services Ini Khusus Di Cirebon Oke Untuk Core Bisnis yang Keempat Yaitu Gas Engine Services EPC Dan EBT Merangkap Jadi Ada Pembangkit Yang Pembangkit Yang Dahulu Pembangkit Yang Sudah Dalam Mungkin Di Jawa Sudah Dipurangi Tapi Untuk Di Wilayah Timur Tengah Itu Cukup Masih Krusial Yaitu Yang Menggunakan PLTD Menggunakan Dissol Maupun PLTNG Mesin Gas Ini Ada Satu Divisi Gedes Dan EPC Dan EBT Jadi Untuk EPC Ini Kita Engineering Construction Untuk Engineering Procurement Construction Jadi Kita Sebagai Konstruktor Untuk Pembuat Maupun Untuk Proses Relokasi Pembangkit Dimana Itu yang Sudah Kita Lakukan Relokasi Kemarin Dari Dari Gratis Ke Bali Itu Yang Sudah Dilakukannya Dan EBT Ini Yang Berkaitan Dengan Renewable Ini Kita Pada Saat G20 Kemarin Di Bali Ini Showcase Untuk Solar PV Dibuat Atau Di Kontraktornya Dari Kami Untuk Saat Ini Kapasitas OM Kita Totalnya Di 15.000 Megawatt Untuk Total Energi Yang Terjual Untuk Energi Supply Kita Di 2.400 MWH Nah Ini Data 2023 Menggunakan Data 2023 Unit Kerja Kita Masih 36 Tapi Sebetulnya Untuk Sampai Di Teri Bulan Pertama 2024 Itu Sudah Kita Sudah 42 Unit Kerja Total Pegawainya Sudah Lebih Dari 3.500 Orang Nah Berikut Adalah Apa Namanya Mapping Atau Peta Di Mana Kami Melakukan Bisnis Jadi Dari Seluruh Indonesia Dari Mulai Pulau Sumatera Di Ujungnya Kita Ada Pangkalan Susu Di Sumatera Utra Maupun Nias Di Jawa Hampir Di Seluruh Jawa Dari Mulai Barat Sampai Dengan Ke Timur Nah Untuk Yang Di Singkawang Kalimantan Barat Kita Ada Posisinya Di Sini Warna Biru Jadi Ini Petasebarannya Untuk Di Papua Hampir Di Seluruh Papua Kita Bisnis PLTMG Kita Poem Ada Pogindo Di Situ Dan Satu Ini Kita Bisnis Yang Di Luar Negeri Di Kuwait Serta Bisnis Workshop Yang Ada Di Vietnam Oke Next Kami Ijin Untuk Profil Unit PLTU Kalbar 1 Jadi Secara Lokasi PLTU Kalbar 1 Itu Kita Ada Di Ujung Barat Sebelah Utara Untuk Di Pulau Kalimantan Ini Perbatasan Sebetulnya Antara Bengkayang Dengan Singkawang Tapi Masih Masuk Kabupaten Bengkayang Jadi Letaknya Di Desa Kalimunting Kecampatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Nah Untuk Kapasitas Terpasang Kita 2x 125 Megawatt Tapi Yang Ada Di PPA Yang Di Power Process Agreement Dengan PLN Kita DMN Nya Adalah 2x100 Megawatt Net Nah Ini Secara Lokasi Di Sini Dan Untuk Kontribusinya PLTU Kalbar 1 Ini Kita Masuk Kedalam Sistem Katulistiwa Dimana Memang Sistem Kalimantan Masih Belum Terinterkoneksi Seperti Di Jawa Dimana Kita Tahu Di Jawa Sudah Terinterkoneksi Sistem Jamali Jawa Madura Dan Bali Cuman Untuk Yang Di Kalimantan Kita Masih Belum Interkoneksi Jadi Untuk Di Kalimantan Barat Ini Masih Belum Ter Interkoneksi Dengan Kalimantan Tengah Selatan Utara Maupun Kalimantan Timur Jadi Kontribusi Kami Di 2022 Dan 2023 Itu Kontribusinya Adalah 52% Jadi Ini Cukup Lumayan Signifikan Di Atas Tengahnya Dari Kebutuhan Sistem Katulistiwa Dimana 48% Ini Ada Dari Pembangkit Yang lain Contohnya Dari Pembangkit Lain Yang Dimiliki PLNIP Yaitu UBP Singkawang Sanggau Sintang PLTD Serta PLTNG Ditambah Kita Masih Ada Di Sistem Katulistiwa Masih Import Listrik Dari Sarawak Dari Malaysia Ini Di Komposisi 48% Itu Gabungan Dari Yang Tadi Jadi Makanya Kehandalan PLTU Kalbar Satu Itu Ini Cukup Krusial Terhadap Sistem Dimana Pada Saat Misalnya Kami Mengalami Degangguan Ataupun Di Rating Jadi Komposisi 48% Ini Akan Bertambah Sehingga Opsinya Mungkin Yang pertama Adalah Menambah Import Listrik Dari Malaysia Karena Secara BPP Itu Kita Menggunakan PLTA Jadi Lebih Kompetitif Secara Biaya Kopoproduksinya Dan Ini Menyangkut Masalah Ketahanan Dengan Sebetulnya Kandalan PLTU Kalbar Satu Baik Berikut Ini Equipment Yang ada Di PLTU Kalbar Satu Jadi Boilernya Kita Menggunakan Manufacturer Dari Dongfang Ini Tipenya Adalah Subcritical Subcritical Untuk Maximum Continuous Ratingnya Untuk Steamnya Di 400 Ton Perjam Untuk Superheater Temperaturnya Kita Di 540 Derajat Dan Pressurnya Di 13,8 MPA Efisiensi Boilernya Di Lebih Dari 83% Untuk Turbin Ini Juga Sama Kita Menggunakan Manufaktur Dari Dongfang Memang Ini Pemakit Dari Tiongkok Tapi Secara Kelas Saya Memang Dari 2010 Berpindah Di Beberapa Pembangkit Yang Masuk FTP1 Program Fast Track Project 35.000 MW Untuk Kalbar Masuk FTP2 Di 10.000 MW Tapi Secara Build Quality Untuk Yang Di Kalbar Lebih Baik Dibandingkan FTP Yang Pernah Saya Penugasan Sebelumnya Secara Build Quality Karena Memang Ini Dilengkapi Ada FGD Untuk Sekelas Pembangkit 100 Mega Ini Punya Full Gas Desulfurization Yang Untuk Comply Terhadap Aturan Lingkungan Jadi Untuk Meminimalisir Gas Buang Sulfur Yang Keluar Nanti Melalui SETE Walaupun Saat Ini Tanpa FGD Operasi Pun Kita Masih Comply Terhadap Aturan Lingkungan Itu Masih Di Bawah 550 Nilai Ambang Batas Baik Untuk Turbin Kita Modelnya Adalah N125 Garis Miring 13 Jadi Ini Untuk Kapasitasnya Adalah 125 MW Dimana Rotating Speednya Di 3000 RPM Jadi Kita Ada HP Turbin Atau High Pressure Turbin Intermediate Pressure Turbin Dan Low Pressure Turbin Stage Untuk Pemanas Gas Extraksi Kita Ada 8 Stage Untuk Maximum Allowable Backpressure Di 7,4 Kilopascal Untuk Generator Ini Juga Sama Satu Pabrikan Dari Dovang Ini Modelnya QF 125 Strip 2 Strip 13.8 C Jadi Power Ritenya Sama 125 MW Nah Ini Untuk Voltage Stator Di 13.8 KV Jadi Ini Kita Untuk Output 13.8 KV Untuk Frekuensinya Sama Karena Kita Di Indonesia Pakai 50 Herts Dan RPM 3000 RPM Untuk Main Trafflenya Ini Dari Sandong Dian Gong Dian C Ini Untuk Red Voltagenya Jadi Kita Step Up Dari 13.8 Ke 150 KV Nah Untuk Condensernya Ini Masih Sama Dari Doppang Dengan Turbin Boiler Dan Generator Ini Modalnya N8637 Ini Menandakan Cooling Surface Areanya Di 8.637 Meter Persegi Jadi Modelnya Indirect Contact Jadi Cell and Tube Jadi Modelnya Kita Tidak Direct Contact Atau Tidak Open Channel Jadi Untuk Air Laut Sebagai Pendingin Itu Tidak Bercampur Dengan Steam Keluaran Dari Turbin Baik Sebelum Masuk Ke ini Saya Mohon Ijin Review Dulu Mungkin Di sini Ada Bapak Yang Pernah Tahu Terkait Masalah PLTU Mungkin Kita Sedikit Review Atau Ada Juga Background Teknik Mesin Yang Pernah Belajar Tremodinamika Kita Sedikit Review Maupun Kalau Ada Yang Masih Belum Tahu Terkait Masalah PLTU Kita Review Sedikit Untuk Siklus Air Dan Uap Karena Memang Ini Salah Satu Siklus Yang Penting Dan Ini Berkaitan Dengan Materi Pembahasan Sore Ini Jadi PLTU Secara Mayoritas Hampir Di semua PLTU Itu Pembangkitnya Mempertimbangkan Dua Selain Evakuasi Dayanya Jadi Dua Yang Pertimbangan Yang Pertama Adalah Dekat Dengan Sumber Air Yang Kedua Dekat Dengan Sumber Bahan Bakar Tapi Mayoritas Terutama Untuk Yang Di Jawa Karena Memang Sumber Bahan Bakarnya Kebanyakan Adanya Di Kalimantan Dan Sumatera Jadi Pertimbangannya Dekat Dengan Sumber Air Termasuk Di kami Ini Pertimbangannya Dekat Dengan Sumber Air Di mana Air Yang Digunakan Adalah Air Laut Walaupun Ada Juga Pembangkit Yang Menggunakan Air Sungai Sebagai Pendingin Utama Maupun Sebagai Air Pengisi Boiler Jadi Untuk Yang Pertama Sistem Untuk Air Pengisi Boiler Itu Dimulai Dari Air Laut Dipompakan Menggunakan Zero Water Ini Masuk Kedalam WTP Ini Bagian Dari Water Treatment Plain Jadi Tujuannya Untuk Merubah Air Laut Menjadi Air Demin Nantinya Akan Digunakan Di Boiler Untuk Dirubah Fasanya Dari Fasa Air Menjadi Fasa Steam Nanti Yang Digunakan Untuk Memutarkan Turbin Jadi Di Kami Ini Pakainya RO Pake Repose Osmosis Ada Juga Pembangkit Pembangkit Yang Sistem Untuk Desanya Dia Menggunakan MAD Yang Tujuannya Sama-sama Untuk Menghilangkan Kadar Garam Dan Kadar Mineral Yang Terkandung Jadi Output Dari Sistem MRO ini Ada Dua Jadi SWRO Dan PWRO Outputnya Adalah Fresh Water Fresh Water Itu Nanti Akan Ditreatment Lebih Jauh Lebih Lanjut Di Mixed Bait Sama Masih Di WTP Yang Nantinya Akan Disalurkan DEMIN DEMIN Water Storage Tank Ini Penampungan Air DEMIN Yang Selanjutnya Akan Digunakan Untuk Pengisi Boiler Tapi Proses Pengisiannya Dari DEMIN Tank Disalurkan Ke Condensate Storage Tank Tapi Sebetulnya Ada Line Yang Langsung Pengisinya Lari Ke Condensor Jadi Dari DEMIN Tank Langsung Pengisiannya Masuk Kondensor Dalam Ini Di Kondensor Hotel Untuk Penampungannya Jadi Dari Sini Untuk Sistem Air Dimulai Jadi Ini Dari Kondensor Ini Dipompakan Menggunakan Kondensate Pump Melewati Glan steam Kondensor Dan Ada Low Pressure Heater Dari Mulai Nomor 8 7 6 5 Sampai Masuk Ke Deerator Kalau Dikami Menyebutnya Sistem Dari Kondensor Sampai Dengan Deerator Itu Kondensor Water System Jadi Tujuannya Menaikan Temperatur Temperatur Dari Air Kondensate Ini Supaya Nanti Pada Saat Dilakukan Perubahan Fasa Di Boiler Ini Kinerja Boiler Tidak Terlalu Banyak Dan Meningkatkan Efisiensi Karena Penggunaan Batu Bara Ini Bisa Kita Minimalisir Temperatur Air Ini Sudah Tinggi Yang Masuk Ke Boiler Ini Jadi Dari Deerator Untuk Sumber Pemanas Jadi Air Yang Ada Di Kondensor Ini Temperaturnya Setelah Melewati LP Heater Sampai Pederator Meningkat Tapi Dia Menggunakan Steam Jadi Steam Extraction Jadi Steam Sisa Hasil Dari Memutarkan Turbin Tadi Ini Digunakan Selain Selain Dikondensasikan Dikondensasikan Itu Juga Dimanfaatkan Sebagai Media Untuk Menaikan Temperatur Air Kondensat Baik Itu Di LP Heater Maupun Di HP Heater Jadi Dari Deerator Ini Dipompakan Menggunakan Boiler Fit Pump Melewati HP Heater Nomor 3 2 1 Sampai Akhirnya Lari Ke Deerator Ini Melewati Economizer Sampai Ke Steam Jadi Terus Dinaikkan Dirubah Saturated Steam Menjadi Super Heat Steam Di Super Heater Jadi Uap Nanti Keluaran Dari Boiler Ini Dirubah Dari Fasa Air Menjadi Uap Tapi Uap Super Hated Menggunakan Bahan Bakar Dari Batu Bara Jadi Setelah Jadi Uap Super Hit Ini Baru Digunakan Untuk Memutarkan Turbin Dalam Hal Ini Masuk Ke HP Turbin Atau High Pressure Turbin Jadi Uap Sisa Memutarkan HP Turbin Turbin Ini Merubah Dari Energi Panas Atau Energi Kinetic Yang Ada Dalam Steam Menjadi Energi Putar Atau Energi Gerak Uap Sisanya Dipanaskan Kembali Reheat Kembali Ke Reheater Boiler Nantinya Akan Disalurkan Ke Intermediate Pressure Dari Intermediate Pressure Baru Uap Sisanya Masuk Ke Flow Pressure Dan Nanti Sisanya Akan Dikondensasikan Dikondensor Selain Dikonakan Disini Ada Line Tapping Yang Nanti Dikonakan Sebagai Media Pemanas Untuk LP Heater Diarator Maupun HP Heater Jadi Untuk Meningkatkan Efisiensi Nah Ini Putarannya 3000 Dikarenakan Generator Terkopel Jadi Satu Suck Dengan Turbin Nah Ini Di Turbin Merubah Dari Panas Energi Kinetic Menjadi Energi Gerak Di Generator Merubah Dari Energi Gerak Menjadi Energi Listrik Nah Jadi Energi Listrik Yang Dihasilkan Dari Generator Ini Ditransmisikan Ke Kalau Dikita Dari Apa Nalahnya Kita Di Step Up Ke 150 KV Melalui SUTT Nah Kalau Di Jawa Itu Ada Dua Jadi Ada Menggunakan SUTED Di 500 KV Ada Juga Yang Menggunakan SUTT Cuman Kalau Di Sistem Kaimantan Kita Hanya Satu Jadi 150 KV Dan Nanti Ke Bawahnya Di 20 KV Nah Untuk Pembahasan Kita Sore Ini Berkaitan Dengan Condenser Jadi Berkaitan Dengan Sistem Air Pendingin Utama Jadi Sistem Air Pendingin Utama Yang Ada Di Kondenser Ini Jadi Pendingin Utama Ini Juga Sama Sumbernya Seperti Air Demin Tadi Ini Dimulai Dari Water Intake Sistem Air Laut Dipompakan Menggunakan CWP Sampai Dengan Sebagai Penukar Panas Jadi Air Laut Yang Masuk Ini Masuk Kedalam Tubing Jadi Di Kondensor Kita Itu Ada Totalnya 11.888 Jadi Tubingnya Diameter 22 Mili Ini Indirect Contact Dengan Steam Atau Close Cycle Jadi Tidak Bersentuhan Jadi Air Laut Nanti Keluar Dari Kondensor Temperaturnya Semakin Tinggi Atau Naik Sementara Fasa Dari Uap Ini Berubah Menjadi Fasa Air Digunakan Untuk Perubahan Fasa Tadi Sebagai Media Pendingin Air Laut Nya Akan Dikembalikan Ke Outfall Tapi Ini Secara Regulasi Ini Harus Dikontrol Jangan Sampai Temperaturnya Melebihi 40 Derajat Alhamdulillah Sejauh Ini Dikabar Temperaturnya Kita Masih Di Bawah 40 Derajat Masih Di 30 35 Sampai 37 Baik Ini Untuk Main Cooling Water System Main Cooling Water System Dimulai Dari Sea Water Intake Ini Berikut Penampakan Atau Tampilan Dari Intakenya Di PLT Kalbar I Jadi Untuk Air Intake Ini Kita Ambil Dari Sini Ini Ada Barrier Atau Separator Jadi Ini Dia Sebagai Pemisah Karena Di Sisi Kanan Di Sebelahnya Conveyor Dan JT Ini Ini Ada Line Outfall Alkohol Keluaran Dari Kondensor Temperaturnya Sedikit Lebih Tinggi Di Atas 35 Derajah Sedangkan Kita Membutuhkan Air Pooling Dengan Temperatur Yang Rendah Sehingga Ini Dibuat Satu Pemisah Sehingga Air Yang Masuk Kedalam Intake Nanti Yang Dipompakan Kedalam Kondensor Ini Temperaturnya Rendah Baik Jadi Dari Sea Water Intake Ini Sebelum Masuk Kondensor Itu Melalui Beberapa Treatment Atau Beberapa Filtrasi Supaya Air Yang Masuk Nanti Kedalam Kondensor Terbebas Atau Bebas Dari Sampah Baik Itu Sampah Laut Maupun Sampah Rumah Tangga Jadi Dari Sea Water Ini Masuk Kedalam Trash 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 Ini Screen Pertama Atau Filter Pertama Di Ini Secara Jarak Kurang Lebih Di 5 Centi Kalau Di Kita Jadi Sampah Sampah Yang Ukurannya Lebih Besar Daripada 5 Centi Harapannya Tersangkut Di Sini Dan Nantinya Nantinya Sampah Ini Akan Diambil Oleh Trash Dan Akan Dibuang Ke Tempat Yang Sudah Disediakan Jadi Air Nanti Yang Melewati Dari Bar Screen Ini Air Yang Sudah Bebas Dari Sampah Yang Ukurannya Lebih Besar Daripada 5 Centi Nah Maksud Berikutnya Setelah Melewati Bar Screen Kita Melewati TBS Atau Travelling Bandscreen Atau Saringan Putar Nah Ini Mesh Dari Screen Ini Lebih Kecil Jadi Kurang Lebih Di 6 Setengah Milli Ini Harapannya Bisa Tersaring Di TBS Nah Setelah Itu Baru Dipompakan Menggunakan CWP Nah Untuk Di Kalbar Kita Total Ada Dua unit Dua Kali 100 Untuk CWP Dan Instalasi Dari Mulai Bar Screen Sampai TBS Itu Ada Lima Jadi Secara Desain Kita Empat Operasi Satu Standby Tapi Setelah Kita Lakukan Di Best Practice Disini Ini Bisa Menggunakan Tiga CWP Jadi Tiga CWP Operasi Yang Dua Standby Dengan Parameter Yang Masih Normal Baik Itu Dari Temperatur Cooling Maupun Vacuum Condensernya Jadi Ini Lumayan Cukup Bisa Mereguse PS Atau Pemakaian Sendiri Karena Motor CWP Sendiri Ini Ukurannya Hampir 1 Mega Satu Motor Baik Jadi Dari CWP Ini Air Dipompakan Ke Debris Filter Nah Debris Filter Ini Ini Filter Terakhir Sebelum Nanti Air Masuk Untuk Condensor Dimana Meshnya Untuk Debris Filter Ini Di Lubang Lubang Itu 5 Mili Nanti Di Depan Kita Ada Tampilannya Atau Penampakannya Di Debris Filter Dan Dia Memiliki Mekanisme Untuk Self-Clinning Atau Untuk Metode Backwash Jadi Pada Saat Ada Sampah Yang Masuk Kesini Ini Bisa Auto Backwash Dengan Catatan Outside Walaupun Inside Baik Jadi Dari Debris Filter Di Satu Unit Kita Memiliki Dua Jadi Untuk Masing-masing Satu Unit Ada CCA Dan CCB Jadi Dari Debris Filter Ini Masuk Kedalam Condensor Condensor Punya Dua CC CCB Inlet Outlet Masing-masing Untuk Material Kita Materialnya Titanium Jadi Yang Tadi Saya Sebutkan Sebelumnya Total Kita Ada 11.888 Dengan Diameter Masing-masing 22 Millimeter Harapannya Air Yang Keluar Dari Debris Filter Ini Sudah Bersih Jadi Secara Kuantitinya Tercapai Maupun Secara Kualitinya Nanti Dia Tidak Menyumbat Di Tubing-tubing Condensor Ini Karena Kalau Sampah Baik Itu Sampah Laut Teritip Ataupun Diota Laut Maupun Sampah Rumah Tangga Yang Masuk Kesini Ini Ini Akan Jauh Lebih Sulit Proses Kliniknya Untuk Dilakukan Klinik Secara Online Makanya Ini Krusial Sekali Proses Normalisasi Untuk Meningkatkan Baik Itu Secara Volume Maupun Kualitas Air Pendingin Di Condensor Nah Lepas Dari Sini Ini Airnya Kembali Ke Outfall Dan Sebelum Outfall Ini Ada Satu Lain Ceratannya Dia Digunakan Sebagai Spray Untuk Di FGD Atau Di Flu Desulfurization Untuk Fokus Pembahasan Kita Ada Nanti Di Debris Filter Untuk Sore Ini Untuk Tampilan Di DCS Atau Di Control Room Ini Tampilannya Seperti Ini Kita Ada Satu Unit Ada Dua Ada Dua Debris Filter CCA Dan CCB Jadi Ini Debris Filter Ini Inlet Jadi Inlet Kita Diameter Pipanya Di 1400 Atau Di 1,4 Meter Untuk Debris Filter Di 2,4 Dari Sini Setelah Masuk Ke Dalam Kondensor Ini Keluar Kembali Outfall Nah Ini Lain Pipa Yang Hijau Ini Ini Lain Untuk Self Cleaning Atau Lain Untuk Backwash Nah Ini Pada Saat Debris Filter Ini Dioperasikan Ini Sampah Sampahnya Dia Yang Ada Di Sisi Inlet Kena Backwash Dan Masuk Ke Sisi Outlet Nah Ini Otomatis Fall Kontrol Ini Akan Terbuka Nah Mungkin Bisa Dilihat Jadi Disini Ada Pressure Indikator Atau Yang Menunjukkan Bahwa Sisi A Dan Sisi B Ini Berbeda Jadi Parameter Debris Filter Itu Kotor Ataupun Flow Arellernya Berkurang Yang Masuk Ke Condesor Ini Bisa Kita Lihat Disini Jadi Kalau Misalnya Dia Semakin Bersih Debris Filter Parameternya Disini Untuk Pressurnya Semakin Kecil Jadi Differential Pressure Antara Sisi Inlet Sisi Offlet Minim Tapi Pada Saat Differential Pressurnya Besar Disini Ada Pressure Indikator Sebelum Dan Sesudah Debris Filter Sudah Kotor Dan Perlu Dilakukan Pengoperasian Sebetulnya Ini Dioperasikan Secara Running Harusnya Jadi Pada Saat Dioperasikan Jadi Nanti Di depan Mungkin Secara Visualnya Kita Ada Jadi Sampah-sampahnya Ini Bisa Terbuang Ke Sisi Outlet Jadi Valve-nya Untuk Si Backwash Ini Akan Terbuka Pada Saat Ini Jadi Sequentnya Motornya Running Ini Akan Terbuka Sisi A Dan Misalnya Dioperasikan 10 KPA Itu Pada Saat Dioperasikan 1-2 Jam Harusnya Punya Trending Penurunan Pada Saat Dia Tidak Mengalami Trending Penurunan Berarti Kita Perlu Cek Apakah Ada Indikasi Kerusakan Di Sisi Eksternal Ataupun Di Internal Kalau Di Sisi Eksternal Itu Bisa Kita Perbaiki Tanpa Perlu Dilakukan Penurunan Beban Ataupun Out Service Satu Sisi Tapi Pada Kerusakannya Ada Di Sisi Dalam Ini Yang Memang Perlu Kita Lakukan Wedding Secara Online Atau Kita Service Satu Sisi Tampilannya Debris Filter Seperti Ini Bapak Jadi Ini Pipa Debris Filter Satu Set Sudah Satu Bundel Satu Paket Ini Pipanya Diameter 2 Meter Untuk Pipa Dia Dikoneksi Dengan Pipa 1,4 Berikut Spesifikasinya Jadi Untuk Walking Pressernya Kita Di 0,18 MPa Tapi Desain Pressernya Sampai Di 0,6 Untuk Walking Temperature Ini Temperature Tambainnya Air Pendingin Rata-rata Di 30 Derajat Medianya Air Laut Ini Mesh Diameter Screen Di 5 Millimeter Secara Ukuran Jadi Harapannya Sampah Sampah Yang Ukurannya Lebih Besar Daripada 5 Millimeter Ini Terfilter Atau Persaling Di Sini Untuk Drain Pipa Drain Ini Ukurannya Adalah 200 Millimeter Ataupun 8 Inci Untuk Octet Dan Inlet Di 1400 Baik Jadi Mekanismenya Seperti Ini Jadi Dari Motor Motor Ini Kita Motor Pakai Motor 380 380 Dan Putarannya Di Sekitar 1300 Ini Melalui Reducer Ataupun Gearbox Yang Pertama Ini Outside Reducer Jadi Dia Direduce Putarannya Tapi Putarannya Masih Secara Vertikal Mungkin Bisa Kita Lihat Suck Yang Di Sini Jadi Putarannya Masih Vertikal Jadi Dia Direduce Dari 1300 Ini Rasionya 1 Banding 30 Untuk Gearbox Reducernya Jadi Di Sisi Dalam Ini Juga Di Sisi Dalam Kita Ada Satu Gearbox Yang Lain Jadi Dia Fungsinya Dua Meregis Putaran Dari Putaran Vertikal Ini Dan Dia Mengkonversi Atau Merubah Menjadi Putaran Horizontal Tujuannya Dia Untuk Memutarkan Memutarkan Scraper Yang Ada Di Sisi Depan Jadi Ini Posisinya Berputar Dia Terkopal Dengan Satu Yang Ada Disini Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Menghalangi Jadi Ada Scraper Dari Sisi Depan Jadi Pada Saat Ini Berputar Kita Bisa Lihat Ada Masing-masing Ada 15 Yang Screen Yang Besar Maupun Yang Kecil Jadi Pada Saat Ini Di Operasikan Ini Nanti Akan Berputar Putarannya Kurang Lebih Di Satu Satu Setengah RPM Jadi Satu RPM Putarnya Sangat Lambat Tujuannya Apa Tujuannya Scraper Ini Menutupi Menutupi Lubang Yang Ada Disini Jadi Lubang Yang Kecil Maupun Ini Panjang Berbeda Jadi Yang Sisi Satunya Ini Menutupi Lubang Yang Besarnya Jadi Pada Saat Ada Aliran Dari Sini Aliran Masuk Ini Yang Tertutupi Oleh Scraper Ini Tidak Dapat Aliran Jadi Kalau Yang Tidak Tertutupi Ini Masuk Alirannya Kesini Dan Outlet Nanti Keluar Dari Sini Masuk Konexon Tapi Yang Tertutupi Dia Akan Dapat Aliran Balik Atau Backpresser Jadi Dari Sebelahnya Jadi Tujuan Safe Cleaning Seperti Itu Jadi Pada Saat Ini Tertutup Aliran Ini Tidak Masuk Dari Sisi Outlet Itu Akan Melakukan Backwash Jadi Auto Backwash Atau Safe Cleaning Pada Saat Dioperasikan Jadi Sampah Sampahnya Yang Backwash Tadi Masuk Ke Pipa Pipa Outlet Yang Yang Diameternya 200 Millimeter Ini Akan Terbawa Di Sisi Outlet Metode Pengoperasian Untuk Debris Filter Memang Ada Dua Jadi Based On Differential Pressure Ataupun Based On Periodic Atau Ada Waktu Tertentu Nah Untuk Kami Ini Yang Kami Praktis Kita Lebih Aman Lebih Terkontrol Kalau Misalnya Di Setiap Sip Kita Ada Satu Ada Tiga Sip Jadi Masing Satu Sip Merunning Debris Filter Jadi Untuk Mengontrol Depresia Pressure Untuk Menjaga Kebersihan Di Filter Debris Ini Masuk Ke Permasalahan Yang Ada Di Debris Filter Ini Permasalahan Yang Terjadi Ini Yang Pertama Adalah Kerusakan Pada Motor Ini Memang Cukup Jarang Karena Memang Motor Kita Punya Proteksi Adaptor Atau Thermal Relay Ini Memang Jarang Terjadi Berikutnya Ada Kerusakan Di Outside Reducer Atau Gearbox Yang Vertikal Yang Sisi Luar Ini Juga Ada Potensi Kerusakan Tapi Kerusakan Di Poin Nomor Satu Dan Dua Ini Tidak Mengharuskan Unit Untuk Dereting Beda Hanya Pada Saat Kerusakan Ini Terjadi Pada Gearbox Sisi Dalam Yang Untuk Merubah Dari Putaran Vertikal Ke Putaran Horizontal Ini Proses Perbaikannya Atau Normalisasinya Kita Harus Masuk Kedalam Kita Harus Melakukan Perbaikan Ataupun Penggantian Dengan Mengosongkan Line Kondensor Tadi Berikutnya Adalah Kerusakan Pada MOVB Kuas Atau Kontrol Falaf Tadi Ini Jarang Yang Di Sisi Kita Di Tiga Tahun Terakhir Ini Memang Yang Cukup Yang Dominan Ada Di Ini Memang Menjadi Konsennya Kami Untuk Lakukan Improve Kalau Dari Sisi Kita Memang Ranahnya Sampai Dengan Proses Operasi Dan Maintenance Tapi Pada Saat Ada Improve Walaupun Kita Dari Sisi OM Kita Mengajukan Tapi Nanti Dari Sisi Owner Yang Disetujui Atau Dengan Saat Ini Reducernya Kita Masih Menggunakan Reducer Existing Padahal Memang Kita Weakness Atau Titik Perlemahnya Ada Di Sini Sebetulnya Akan Permasalahannya Tapi Di Sisi Kami Untuk Penantisipasi Ini Akhirnya Kita Optimasi Dari Sisi Normalisasi Karena Di Bagian Maintenance Ini Bagaimana Caranya Kita Meminimalisir Terjadinya Losis Yang Disebabkan Kerusakan Di Poin Walaupun Motor Berputar Pada Teman-teman Operator Mengoperasikan Debit filter Sebutnya Sisi Dalamnya Untuk Reteting Partnya Tidak Berputar Karena Terjadi Kerusakan Baik Itu Kerusakan Yang Pernah Kita Alami Adalah Kerusakan Dari Sisi Rotating Yang Di Dalamnya Yang Rusak Ataupun Dari Sisi Penyebab Sile Pertama Jebol Akhirnya Air Laut Masuk Itu Dampaknya Biasanya Pada Sile Dampaknya Akhirnya Yang Pertama Filter Atau Strainernya Kotor Atau Tersumbat Jadi Pada Saat Filter Tadi Sudah Tersumbat Atau Ada Sampah Terjebak Itu Dampaknya Akhirnya Pada Saat Backpost Di Running Pun Dia Sudah Terkunci Sampahnya Perlu Dilakukan Cleaning Secara Manual Indikasinya Dari Differential Pressure High Ini Sudah Kelihatan Dan Perlu Kita Lakukan Pembersihan Karena Ini Berpengaruh Nanti Ke Vacuum Condenser Drop Gimana Kita Tahu Memang Condenser Itu Di Desain Harus Vacuum Jadi Pada Saat Vacuum Mengalami Penurunan Karena Pressure Di Condenser Itu Di Bawah Pressure Atmosphere Jadi Ini Pada Saat Dia Drop Dampaknya Adalah Proses Aliran Dari Turbin Dari Turbin Dari Pertama Dia Masuk Sampai Ke Stage Terakhir Ini Jadi Dia Akhirnya Melambat Dampaknya Efisiensi Turbin Juga Turun Yang Kedua Yang Paling Kelihatan Pada Saat Overhaul Itu Di Stage Terakhir Di Sisi Baik Itu Dari Sisi Rotor Maupun Stator Biasanya Dia Ada Terkikis Atau Kena Abrasi Atau Mungkin Ada Bopeng Itu Disebabkan Oleh Wap Yang Harusnya Dia Sudah Masuk Kedalam Kenesor Tapi Wap Yang Masuk Turbin Kan Harusnya Kering Tapi Dia Sudah Menjadi Vapor Sudah Ada Wap Air Yang Berdampak Pada Pengikisan Atau Menyebabkan Dia Scratch Di Sisi Rotor Maupun Stator Turbin Jadi Pada Saat Sudah Itu Terjadi Kami Harus Dilakukan Perbaikan Dan Perbaikannya Adalah Dengan Melakukan Perbaikan Secara Online Tapi Menurunkan Beban Jadi Kita Ada Lima Tahapan Untuk Normalisasinya Jadi Yang Pertama Adalah Proses Preparation Jadi Preparation Atau Persiapan Yang Kita Lakukan Ini Sama Sebetulnya Dengan OTAGE Atau Dengan Overhaul Karena Ini Menyangkut Turun Beban Jadi Kita Harus Siap Karena Pekerjaannya Secara Online Memang Ada Risiko Yang Perlu Kita Mitigasi Serta Memang Kita Harus Siapkan Jadi Kalau Kita Di OTAGE Biasanya Ada Lima M Dan Satu T Baik Kita Perlu Siapkan Main Power Mesin Atau Tools Baik Materia Terus Metodenya Seperti Apa Dan Waktunya Jadi Pada Saat Kita Sudah Mempersiapkan Ini Preparation Ini Sudah Harus Siap Harus Clear Nanti Ada Tools Seperti Apa Kita Siapkan Terlebih Dahulu Pada Waktunya Sudah Fix Materialnya Apa Sudah Ditempatkan Disitu Terus Manpower Berapa Tim Jadi Siapa Bertanggung jawab Terhadap Apa Karena Pekerjaannya Harus Paralel Ini Harus Clear Di Awal Jadi Pada Saat Eksekusinya Tidak Ada Job Desk yang Tumpang Tindih Maupun Job Desk yang Terlewat Jadi Ini Sangat Krusial Sekali Pada Saat Preparation Sehingga Untuk Mememilisir Waktu Karena Kita Optimasi Proses Disini Berikutnya Kita Perlu Siapkan Support Dan Safety Ini Perlu Siap Scoupleding Beserta Dengan Safety Karena Memang Untuk Memasukkan Gearbox Yang Baru Atau Masuk Ke Sisi Outlet Daripada Debris Ini Kita Harus Masuk Dari Waterbox Yang Beda Hal Dari Unit Saya Yang Dulu Mungkin Dilontar Atau Yang Ada Di Labuan Atau Di Suralaya Ini Main Hall Besar Karena Lainnya Lebih Besar Jadi Kita Bisa Masuk Di Lain Inlet Tapi Kalau Di Sini Kita Masuk Dalam Waterbox Untuk Di Sisi Yang Dikutnya Karena Terhalangi Sama Filter Oke Kalau Misalnya Preparation Sudah Kita Masuk Ke Tahapan Pre-execution Nah Pre-execution Ini Ranahnya Dia Dari Teman-teman Sisi Operasi Ini Dari Sisi Operasi Menurunkan Beban Sampai Dengan 75% Gross Nah Ini Yang Ada Di Manual Book Kita Memang Apa Namanya Kita Secara Manual Book 75% Ya Mungkin Beberapa Komakit Yang Lain Atau Di Tempat-tempat Yang Lain Ini Akan Berbeda Apa Adakah Yang Mungkin Lebih Kecil Daripada Ini Ada Yang Mungkin Hanya 50% Tergantung Daripada Pabrikannya Nah Kalau Kita Bisa Sampai 75% Gross Atau Di 75 Atau Di 70 Net Nah Ini Berarti Kita Mengalami Losis Untuk Selama Pekerjaan Ini Mengalami Losis Sebanyak 30 Mega Secara Net Atau 30% Nah Ini Setelah Itu Di Isolate Vakum Sistemnya Karena Dia Ada Punya Dua Lain Sisi Jadi Vakum Sistem Untuk Mengisolir Satu Aliran Jadi Aliran Steamnya Misalnya Kita Sisi A Jadi Sisi A Itu Isolate Vakum Sistemnya Kita Tutup Jadi Nantinya Sistem Itu Akan Mengalir Ke Sisi B Ini Tujuannya Yang pertama Untuk Mengamankan Subbing Kondenser Jadi Supaya Dia Tidak Kena Steam Karena Memang Lainnya Akan Kosong Jadi Itu Berdampak Pada Lifetime Daripada Si Subbing Kondenser Jadi Hanya Satu Sisi Nanti Satu Sisi Kosong Yang Kedua Untuk Safety Karena Kalau Misalnya Di Satu Sisi Kita Out Service Tapi Ada Steam Yang Kesitu Ini Temperaturnya Juga Cukup Tinggi Jadi Tidak Aman Untuk Kita Eksekusi Nah Yang Terakhir Setelah Itu Baru Pooling Water System Kita Isolate Ini Fungsinya Untuk Mengurangi Atau Untuk Mengosongkan Plain Sisi Inlet Dan Outtrap Di Satu Sisi Jadi Setelah Itu Selesai Nanti Masuk Ketahapan Yang Ketiga Yaitu Draining Process Ini Draining Process Ini Proses Yang Tidak Kalah Penting Dan Krusial Karena Draining Proses Yang Dulu Ini Dilakukan Pada Saat Kontraktor Pertama Ini Hanya Menggunakan Drain Valve Ini Saja Mungkin Sudah Dilihat Ini Memang Ukurannya Kecil Jadi Ada Dua Drain Ada Dua Drain Isi Inlet Dan Outlet Untuk Satu Sisi Kondensor Tapi Pipanya Hanya Pipa Satu Inci Ini Cukup Lama Untuk Proses Drain Sehingga Losis Waktunya Lumayan Cukup Banyak Sehingga Kita Hilangkan Produksi Cukup Banyak Akhirnya Kita Lakukan Penambahan Step Untuk Proses Drain Jadi Kalau yang sebelum Sebelumnya Rata-rata Mungkin Di sekitar 9-10 jam Untuk Proses Drain Tapi Kita Bantu Dengan Proses Drain Dari Sisi Menhole Secara Perlahan Jadi Menhole Ini Kita Buang Kita Buka Akhirnya Kita Drain Paralel Membantu Dari Drain Valve Ini Ini Memang Tentunya Pada Saat Kita Buka Menhole Ini Konsekuensinya Adalah Volume Air Drain Itu Yang Masuk Konsekuensinya Serpit Akan Jauh Lebih Bertanda Sehingga Kita Perlukan Mitigasi Kita Lakukan Penambahan Pompa Jadi Pompa Existing Disitu Punya Drain Pump Ada Dua Unit Tapi Itu Pada Saat Kita Drain Kita Tambah Itu Tidak Bisa Meng-cover Akhirnya Drain Pump Perlu Kita Tambah Sub-pump Atau Sub-mersible Pump Karena Volume Air Yang Harus Kita Buang Totalnya Adalah Di 121 Kiloliter Ini Air Yang Ada Di Line Piping Debris Filternya Waterbox Serta Cup Kurang Lebih 121 Belum Lagi Kalau Misalnya Ditambah Adanya Leak Through Atau Passing Di Fall-off Sehingga Procedure Waktunya Bertambah Nah Makanya Krusial Untuk Penambahan Drain Di Men Hall Ini Dan Penambahan Sampamp Jadi Kita Untuk Yang Baru Kita Menambahkan 4 unit Sub-mersible Pump Jadi Proses Drain Diversepat Dibukanya Diperbesar Sehingga Bukan Airnya Lebih Banyak Tapi Kita Tambahkan Sampamp Untuk Menyedot Air Atau Memindahkan Air Ke Line Drain Setelah Drain Selesai Kita Esekusi Nah Ini Proses Esekusi Ini Kita Paralel Pekerjaannya Karena Memang Tadi Sudah Kita Atur Di Awal Jadi Terbagi Berapa Tim Misalnya Dibagi Tiga Ada Yang Cleaning Ada Yang Inspeksi Sama Perbaikan Reducernya Serta Ada Inspeksi Dari Sisi Falk Jadi Tim Itu Bekerja Paralel Sehingga Waktu Untuk Esekusinya Bisa Efektif Jadi Untuk Yang Inspeksi Cleaning Filter Mungkin Bisa Dilihat Filter Pada Saat Dia Kotor Tampilannya Mungkin Bisa Terlihat Bahwa Ini Banyak Sampah-sampah Yang Menyumbat Di Sisi Filter-filter Lubangnya Jadi Diameternya Yang 5 mili Itu Ini Sampah-sampahnya Menutupi Lubang-lubang Ini Sehingga Akhirnya Resikonya Adalah Flow Atau Jumlah Aliran Air Yang Masuk Ke Peninsor Itu Berkurang Sehingga Bisa Terindikasi Dari Differential Pressure Yang Cukup Tinggi Yang Kedua Parallel Team Ada Yang Melakukan Penggantian Reduser Gearbox Dimasukkan Melalui Waterbox Untuk Dilakukan Penggantian Reduser Atau Gearbox Yang Sisi Dalam Setelah Itu Selesai Prosesnya Setelah Parallel Itu Selesai Tiga Tim Tadi Yang Di Dalam Dua Tim Yang Di Dalam Dan Satu Yang Di luar Melakukan Commissioning Atau Peneresan Mungkin Bisa Terlihat Putarannya Cukup Pelan Karena Tadi Hanya Seputar Satu Setengah RPM Saja Jadi Outlet Yang Vertikal Ini Menggunakan Gearbox Yang Baru Jadi Pada Saat Dioperasikan Putarannya Lambat Pada Saat Dites Sudah Normal Baik Itu Gearbox Berputar Dengan Normal Tidak Ada Gesekan Atau Fiction Terus Palof Sequence Dengan Palof Drain Aman Baru Kita Lakukan Posing Manhole Setelah Itu Baru Masuk Ke Step Yang Terakhir Yaitu Normalisasi Normalisasi Ini Sebetulnya Kebalikan Dari Proses Pre-execution Ini Jadi Kalau Misalnya Pre-execution Ini Isolate Pulling Water Terakhir Nah Disini Kita Dari Sisi Operasi Membuka Line Pulling Jadi Dipenuhi Dulu Lainnya Setelah Itu Lain air Lautnya Penuh Baru Dibuka Lain Isolate Vakum Baru Sistem Masuk Kedalam Kondensor Jadi Ini Secara Kondensernya Aman Sudah Ada Pendingin Air Laut Setelah Itu Baru Kita Naikkan Beban Secara Perlahan Sesuai Dengan Permintaan P2B Ataupun Dispatcher Atau Kita Bisa Langsung Naikkan Ke Full load Kita Ke 100 MW Nah Ini Optimasi Ini Akhirnya Kita Merubah Ika Atau Instruksi Kerja Atau Instruksi Jadi Yang Sebelumnya Ini Hanya Menggunakan Apa Namanya Drain Dari Drain Tadi Yang Pipanya 100 4 Inci Ini Kita Rubah Ke Ada Penambahan Untuk Drain Di Menholenya Tapi Memang Perubahan Ini Konsekuensinya Kita Harus Menambahkan Ada Penambahan Submaracible Paham Setidaknya Harus Ada Penambahan 4 Unit Sampang Disitu Untuk Mengejar Prosesnya Dan Ini Cukup Sangat Efektif Jadi Positive Value-nya Pada Saat Kami Lakukan Optimasi Ini Sebelumnya Kita Ambil Rata-rata Sebelumnya Ini Preparation-nya Memang Tidak Terlalu Lama 2 Jam Tapi Proses Drain-nya Ini Cukup Lama 9 Jam Nah Kalau Beda Halnya Dengan Kita Yang Baru Preparation-nya Sedikit Lebih Lama Karena Kita Perlu Mempersiapkan Tadi Halus Benar-benar Matang Jangan Sampai Muncul Disini Pada Saat Preparation-nya Tidak Matang Akhirnya Additional scope Yang Berpotensi Menambah Waktu Untuk Eksekusinya Ini Jadi Muncul Dan Ini Yang Terkadang Perlu Kita Antisipasi Faktor X-nya Ini Jadi Kita Preparation-nya Sudah Cukup Matang Disini Sudah Kita Siapkan Dari Mulai Tools-nya Materialnya Serta Alat-alat Pendukung Yang Lainnya Jadi Drain-nya Dengan Kita Optimasi Ini Yang Dulu 9-10 Jam Ini Ternyata Bisa Kita Optimasi Di Bawah 3 Jam Hanya 2,5 Jam Dan Untuk Waktu Eksekusinya Ini Masih Sama Tapi Memang Ini Yang Setelah Kita Lakukan Mapping Yang Baik Itu Additional Scope Nggak Muncul Untuk Finishing-nya Sama Tetap Sama 2 Jam Jadi Totalnya Kita Bisa Meregius Kurang Lebih Di 50% Waktu Eksekusinya Ini Kalau Misalnya Kita Konversi Kependualan Listrik Ini Lebih Dari Satu Satu Eksekusi Itu Saving-nya Kita Lebih Dari 300 Juga Satu Eksekusi Ini Kami Ambil Satu Sample Positively Waktu Kita Optimasi Ini Ini Di 2021 Di 2021 Itu Ini Eksekusinya Cukup Lama Dari Mulai Jam 10 Sampai Dengan Jam 3 Sore Ini Secara Waktu Lebih Lama Cuma Memang D-rating Ini Sedikit Lebih Banyak Dikarenakan Waktu Itu Berbarengan Dengan Kita Kekurangan Pasokan Batubara Sehingga D-rating nya Kalau Kita Mengacu Ke Manul Bu Ini Sebetulnya Bisa D-rating Hanya 30 Mega Saja Atau Mungkin Sama Kita Di Bawah 30 Ini Bisa Yang Sebelumnya Pekerjaan Dengan Start Yang Sama Selesainya Jam 3 Sore Ini Kita Bisa Optimasi Selesainya Sebelum Jam Setengah 7 Jadi Di Awal Memang Pada Pounder Kami Dari Gensel IT Dari Tiongkok Menyampaikan Ini Gak Mungkin Kita Minta 10 Jam Karena Memang Sebelumnya Ini Rata-rata 15 Jam Itu Gak Mungkin Tapi Kami Sudah Jelaskan Pamparannya Secara Planning Kita Seperti Apa Mitigasi Dan Action Plannya Akhirnya Distudui 10 Jam Dan Kita Minta Ijin Ke Dispatcher Atau UP2 Untuk Dilakukan Out Service Satu Sisi Dan Dari Target Jam 8 Kita Bisa Rilis Di Rating Ini Jam Setengah 7 Ini Sudah Bisa Rilis Dan Ini Kebetulan Kerja Dari Malam Di Owner Sendiri Pun Kita Stand By Jadi Jadi Ini Kita Sinergi Dengan Owner Jadi Kita Alhamdulillah Di Pertama Ini Berhasil Dan Akhirnya Menjadi Baseline Untuk Eksekusi Berikutnya Walaupun Sebetulnya PR Ini Adalah Kita Lakukan Improve Di Gearbox Sisi Dalam Tapi Memang Itu Perlu Approval Dari Owner Ini Masih Progres Harapannya Kita Pada Saat Nanti Gearbox Atau Witness Seteribah Sudah Kita Eliminir Permasalahan Seperti Ini Sudah Tidak Terjadi Atau Mungkin Kalaupun Memang Terjadi Frekuensinya Sudah Cukup Sangat Jangan Baik Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Untuk Di Para Materi Kami Kembalikan Ke Para Moderator Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Adih Arif Atas Paparan Materinya Selanjutnya Kita Masuk Sesi Diskusi Dan Tanya Jawa Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Di Kolom Chat Bagi Yang Maul Resin Juga dipersilahkan. Jadi pertanyaan yang pertama dari Pak Cak Adi, apakah menggunakan joki pump untuk mempunyai? Terima kasih. Mohon izin Pak, kurang terkopi menggunakan apa tadi Pak Robi? Joki pump. Oh ya, baik. Jadi untuk air pendingin untuk air pendinginnya kita menggunakan circulating water pump menggunakan circulating water pump tipenya, tipe vertikal itu sama, sebetulnya seperti joki pump yang ada di firefighting sistem jadi joki pump itu juga ada yang vertikal, itu sama sebetulnya pompa vertikal, koning satom juga sama tapi mungkin secara spesifikasi dan apa namanya, flow-nya kapasitasnya berbeda. Jadi tujuannya adalah dia karena memang pompa vertikal itu ini bisa memberikan flow yang banyak flow yang besar dengan pressure yang rendah karena kalau pressure-nya terlalu tinggi ini juga potensi terjadi kerusakan di line condensurnya, karena memang menggunakan FRP ya ada yang menggunakan FRP nah untuk pompa drain-nya pompa drain-nya tadi drain dipitnya existing-nya kita menggunakan centrifugal, nah itu yang ditambah dengan submersible untuk drain-nya ya baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Baik Pak, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ismail Usman Pro PLTMG Luwuk apakah pernah ada kejadian kebocoran tube condenser? Baik kalau untuk di kami di PLTU Kalbar Alhamdulillah ini di setiap pasu overhaul kita lakukan pengecekan jadi belum ada yang bocor maupun belum ada yang dipelah tapi pada saat ada kebocoran itu di unit yang lain kami ada pengalaman di unit yang lain ini pada saat kebocoran itu memang indikasinya indikasi kebocoran condenser ini bisa dilihat di air condensate water-nya itu CL-nya meningkat gitu ya karena memang dia bercampurnya air laut yang masuk ke dalam hot well condenser nah itu yang perlu dilakukan yang pertama harus di plug ya harus ditutup tapi biasanya tersulitnya langkah tersulitnya adalah kita lakukan inspeksi di titik mana di titik mana dia titik bocornya karena pipa tadi pipa konexornya di kami aja yang 100 MB ini sampai 11.888 unit yang lebih besar itu jauh lebih banyak lagi nah itu untuk melakukan inspeksi secara online ada beberapa metode memang jadi sama hot connesor kayak tadi tapi ada yang menggunakan ada yang menggunakan apa namanya foam gitu ya lembung gitu ya jadi nanti itu akhirnya biasanya terhisap gitu ya itu masuk ke situ ataupun ada yang menggunakan asam yang paling efektif sebetulnya pada saat unit unit offline itu kita lakukan immersion test jadi lakukan immersion test immersion test itu artinya dalam hal ini tes rendam jadi seluruh tubing konexor ini kita isi hot wellnya dengan air secara full gitu ya nah untuk untuk lebih presisi lagi airnya tadi ditambahkan dengan fluorescence jadi pada saat nanti kita cek itu digelap fluorescence itu pada saat gelap kan dia muncul biasanya tuh muncul ada terang ada muncul warnanya jadi bisa kita tahu di titik mana dia bocor dan nanti pada saat sudah kita tahu ada berapa titik itu dilakukan plak atau penutupan jadi ditutup dari sisi inlet dan outletnya ya mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Robi terima kasih baik selanjutnya pertanyaan Pak Bagus M izin bertanya bagaimana pengaruh adanya debris filter dan ball cleaning terhadap tingkat kebersihan dan vakum kondensor terima kasih baik untuk debris filter maupun ball cleaning itu sebetulnya dua-duanya didesain sebagai proteksi atau untuk meningkatkan kualitas air secara kebersihan di kondensor jadi kalau misalnya debris filter itu sebelum masuk kondensor sebelum masuk tubingnya itu diprotek jadi sampah-sampah terus filter disitu jadi auto backwashnya tadi ataupun safe cleaningnya dia akan terbuang lari ke sisi pipa outletnya tapi pada saat sampah atau tri-tipnya tadi sudah masuk ke dalam tubing kondensor nah solusinya adalah dengan kita mengoperasikan ball cleaning sistem nah ball cleaning sistem itu juga perlu kita lakukan tes secara berkala karena di beberapa unit pengalaman-pengalaman saya ball cleaning itu dia kurang efektif ball kembalinya itu jadi pada saat kita masukkan misalnya kita masukkan 200 nah kembalinya biasanya kita persentasinya sangat minim jadi bola tadi bolanya yang dari rubber tadi itu bolanya terbuang ke bawah ke outfall nah itu makanya perlu di capture-nya itu perlu diinspeksi jangan sampai nanti bola yang sudah kita masukkan untuk proses cleaning itu malah terbuang ke outfall jadi sebetulnya kalau misalnya debris filter dan ball cleaning itu dioperasikan secara priori dan performanya terjaga dengan baik insya Allah sebetulnya di panensor itu itu akan terjaga vakumnya jadi secara temperatur maupun vakum panisernya akan terjaga dengan baik syaratnya memang dioperasikan dengan baik sama kondisinya juga performanya kita bisa jaga kita kontrol terima kasih selanjutnya pertanyaan Pak Ismail secara konstruksi untuk debris filternya mohon dijelaskan baik jadi konstruksinya kita tadi kalau bisa kita bisa sudah disinggung di slide tadi jadi konstruksinya saya coba izin share kembali nah ini untuk konstruksinya nah jadi debris filter ini secara konstruksi kita punya dua ini pipa inlet kita lihat dari CWP ini octet yang masuk ke ponen zone ini pipanya posisinya vertikal wali kami ya tapi ada juga debris filter yang memang posisinya dia vertikal itu tinggal nanti sebetulnya dari pabrikan manufakturnya dia desainnya seperti apa nah tapi mayoritas atau sebagian besar untuk kapasitas yang besar itu dia debris filter itu posisinya vertikal horizontal nah untuk posisi motornya posisi motornya vertikal jadi dia merubah utaran dari vertikal melalui reducer ini tadi kita kurangi RPM nya diturunkan di gearbox ini dan dirubah dari putaran vertikal tadi masuk ke horizontal dan selain dirubah putarannya ini juga dikurangi jadi secara konstruksi seperti ini kita horizontal dan nantinya pada saat scraper ini bekerja backpost tadi sampah ini masuk ke luar sini ya Pak Ismail masuk ke luar masuk ke jadi dia interkoneksi ke outlet outlet condenser jadi dia pada saat valve-nya dibuka atau beroperasi ini nanti sampahnya akan peralirkan ke sisi outlet condenser demikian Pak Ismail mudah-mudahan menjawabnya baik selanjutnya dari Pak M. Valid apakah proses backwash debris filter tidak mempengaruhi pressure dan flow air ke tube condenser baik secara pengaruh itu pasti ada pengurangan flow ada pengurangan flow karena tadi air yang harusnya secara debit itu dari 3 3 apa namanya 3 pompa yang running masuk kebagi kedua unit ini terus ada satu line dia kebuang ke apa namanya ke sisi outlet itu secara debit aliran berkurang Pak tapi itu justru tujuannya untuk apa namanya proteksi dan secara desain pasti kapasitas dari manufaktur sudah mempertimbangkan itu dan di sisi kami juga secara best practice tidak berdampak jadi pengurangan debit karena backwash tadi dampaknya yang paling kelihatan adalah di temperatur air yang ada di hotel sama di vakum konensor yang paling kelihatan jadi sejauh ini insya Allah masih terkapar kalau misalnya di kami ataupun di pengalaman kita di beberapa unit lain juga sebetulnya secara desain masih terkapar tapi kalau terjadi pengurangan itu pasti terjadi pengurangan tapi masih di batas yang diizinkan seperti itu baik selanjutnya baik selanjutnya dari Pak Muhammad Rida maaf dari Pak Ismail lagi apakah debris filter ini dilengkapi dengan proteksi corrosive untuk komponennya komponen yang ada di debris filter secara tadi secara desainnya si housingnya si pipanya itu materialnya kita sudah menggunakan material stainless kita sudah pakai SUS ya SUS 316 ini secara desain memang materialnya sudah tahan terhadap corrosive ya baik itu di sisi di sisi pipenya memang di sisi kita di sisi yang kami itu kelemahannya weaknessnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya kita ada di gearboxnya gearboxnya itu masih belum menggunakan material stainless tapi memang kita masih menggunakan chrome masih menggunakan chrome ini titik weaknessnya yang memang harus kita upgrade dari sisi gearboxnya dari debris filter sisi dalam kalau sisi luar sebetulnya dengan material alloy steel saja atau carbon steel itu masih aman sebetulnya tinggal kita lakukan painting berkala tapi kalau sisi dalam karena dia dapat aliran dari sisi air laut ini sebetulnya kalau misalnya paling pas kita upgrade secara material sama dengan line pipanya kita perlu lakukan penggantian dengan material yang tahan corrosive dan hal ini mungkin menggunakan stainless steel jadi kalau di sisi kami weaknessnya ada di gearbox Pak Ismail itu yang memang menjadi PRnya kita walaupun metode untuk proses cleaningnya tadi frekuensi cleaningnya sudah kita lakukan optimasi tapi sebetulnya kita masih memiliki satu poin yang perlu kita improve tadi Pak selain di gearbox sebetulnya kami ada memiliki satu lagi yang perlu kami improve Pak jadi saya izin sharing ya saya izin sharing lagi Pak ini oke mungkin izin kami disini sisi yang perlu kami optimasi adalah pipa backwards ini itu larinya posisinya dia masih ke posisi setelah valve outlet jadi pada saat misalnya misalnya valve yang ini bermasalah ya memang di kita masih belum ada masalah ini makanya dari sisi owner mungkin belum terlalu worry tapi kalau misalnya pengalaman kita di unit yang lain contohnya mungkin waktu dilontar ini pada saat ada permasalahan disini dan kita lakukan perbaikan disini ini walaupun ini sudah ditutup ya valve outlet dan valve inletnya nah ini masih ada back pressure karena ini interconnecting terhadap outfall itu jadi satu Pak jadi jadi satu jadi pada saat kita mau perbaikan ini dapat aliran bali akhirnya ini untuk perbaikannya jauh lebih susah jauh lebih sulit nah memang ini selain tadi gearbox kami sebetulnya akan melakukan improvement satu poin lagi berubah line outlet ini posisinya tidak setelah outletnya tapi sebelumnya jadi pada saat nanti ada perbaikan ini dan sekalian dengan pekerjaan perbaikan debit filter ini dengan isolat ini ini aman untuk sisi pengerjaannya mungkin itu Pak Ismail terima kasih mudah-mudahan bisa menjawab Pak selanjutnya dari Pak Ahmad Zainuri penyebab utama kerusakan Pak Debris Filter itu apa Pak? yang pertama memang dari pengalaman kami kerusakan yang pertama adalah kerusakan pada sil terlebih dahulu karena memang silnya itu yang di gearbox disini menggunakan knock sil tapi ada juga yang di yang lain silnya berbeda ada juga menggunakan metal sil tapi kalau dari sisi kita di PLTU Talbar ini weaknessnya dari sisi seal yang pertama sisi perapatnya packingnya jadi pada saat air laut sudah masuk pada saat kerusakan terjadi kerusakan di packing otomatis itu udah tinggal tinggal menunggu waktunya Pak jadi karena pelumas yang ada di dalam itu terkontaminasi oleh air laut otomatis putarannya juga tidak lancar biasanya dia potensi terjadi kerusakan jam gitu ya disitunya jamming disitu tinggal nanti kekuatan yang mana ya apakah shaftnya yang rontok covernya yang pecah atau seperti apa nah itu penyebab yang pertama untuk kerusakannya yang kedua sebetulnya screen yang tadi Pak screen yang tadi saya sampaikan ada lubang-lubang 5 mili ya karena itu juga sebetulnya material roll jadi dari material stainless yang di roll tapi sudah dibore 5 mili 5 mili nah pada saat itu differential pressure-nya terlalu tinggi dan kita tidak segera melakukan cleaning misalnya udah kerusakan tadi di sisi gear box terus kita ngehold itu untuk perbaikannya dan pressure-nya makin tinggi biasanya karena dia over pressure akan jebol pada sisi welding-nya karena plat yang digunakan itu rata-rata plat yang di bawah 5 mili rata-rata di plat yang ketebalan 3-4 miliar nah itu yang selama ini sering terjadi masalah di sisi kita yang mengharuskan unit itu untuk di rating tapi kalau cuman permasalahannya yang di sisi luar misalnya ada ada teflon di sisi coupling-nya di flexible coupling-nya itu yang patah itu sebetulnya tidak terlalu berdampak karena memang ini bisa di kerjakan pada saat kondisi online dan tidak di rating mungkin itu Pak terima kasih selanjutnya dari Pak Ismail sejauh pengalaman Bapak apakah ada kegagalan strainer atau filter pertama di intake sehingga sampah-sampah besar masuk ke debris filter kemudian apakah di intake menggunakan injeksi chlorine betul Pak nah ini apa namanya filter sebetulnya sudah melalui beberapa step sudah melalui beberapa step tapi sepengalaman saya Pak ini kadang-kadang casenya agak unik walaupun tadi meshnya 5 mili waktu saya cleaning kondenser waktu dilontar itu masih ada sampah baik itu sampah terutama sampah laut yang biota-biota laut itu yang secara ukuran itu besar tapi itu masuk melewati debris filter harusnya sampah itu sudah tersaring di TBS di take care ambient screen kalaupun lewat di situ itu tersaring di debris filter nah itu kalau misalnya semua screennya tadi tidak memiliki celah gitu ya tadi TBS itu juga seperti yang kita tahu ya sampah itu kan ada 3 kategori ya ada sampah yang tenggelam ada sampah yang melayang maupun yang terapung nah pada saat tadi terjadi gap atau celah tadi baik itu di traveling band screen maupun di TBS tadi gitu ya itu apa namanya sampahnya akan masuk melalui celah itu karena dia secara alami akan mencari celah gitu ya akan mencari celah apalagi didorong oleh pompa tadi sehingga sampah-sampah itu tetap akan masuk gitu ya tetap masuk nah makanya di setiap stage di setiap stage baik itu di TBS itu punya mekanisme backwash di debris punya mekanisme self-cleaning gitu ya backwash juga di kondensor itu juga punya antisipasi mekanisme ball cleaning jadi karena sampah-sampah ini unik gitu ya pengalaman saya di beberapa unit harusnya tidak lewat tapi lewat tapi di setiap stage tadi itu memiliki mekanisme untuk cleaningnya sendiri-sendiri makanya kalau misalnya itu dioptimalkan itu harusnya itu bisa aman Pak itu dioptimalkan pengoperasiannya dan dijaga keandalannya bahkan ada juga Pak unit-unit yang sudah menerapkan ditambah lagi di depannya di intake itu ditambah untuk apa namanya floating crane Pak oke mungkin saya izin sharing menunjukkan ini waktu saya di PLTU Punagaya Pak mohon izin saya sharing ini dia menambahkan tapi karena memang secara desain PLTU Punagaya itu yang di Kalimantan sorry yang di Sulawesi Selatan di Jenek Ponto nah ini secara desain ini line intakenya itu cukup jauh Pak kalau kita lihat dari JT ini JT-nya di sini jauh nah untuk CWP-nya CWP-nya di sini CWP-nya di sini kalau di sana ada 4 ya ada 4 CWP kalau di kami ada 5 nah tadi pertanyaannya menyambungi apakah di injeksi klorin nah ini injeksi klorin Pak ini continuous injection Pak ini continuous injection di semua pembangkit yang menggunakan air laut ini kita injeksi klorin tujuannya apa tujuannya adalah untuk melemahkan biota-biota laut tadi Pak supaya jangan sampai dia mengerak atau nentel di filter-filter atau di koneser karena kalau sudah dia jadi tritip atau mengerak itu jauh lebih sulit untuk dilakukan cleaning gitu ya baik itu nanti dengan mekanisme back post nggak bisa ataupun dengan ball cleaning gitu ya biasanya sampai merusak ballnya gitu ya nah jadi dia menambah sebelum masuk ke inteks ini ini menambah floating crane jadi ini kelihatannya jembatan gitu ya ini kelihatannya jembatan nah sebetulnya disini ada floating crane gitu ya ada screen lagi disini ada floating screen yang ada disini jadi sampah-sampahnya akan terfilter terlebih dahulu disini jadi nambah satu lagi floating screen disini jadi ada ada pakai jaring gitu ya beberapa lapis jadi disini juga ada pemeliharaan gitu ya disini dibersihkan nah ini umumnya menambah floating screen ini jadi pada saat nanti karena memang air laut itu kan pasang surut ya jadi ini dia menyesuaikan dengan ketinggian air laut tadi ya mungkin itu Pak Ismail ya mudah-mudahan bisa menjawab baik selanjutnya dari Pak Urai E.G. Rugmana izin bertanya Pak untuk memfilter sampah yang mana lebih efektif menyaring sampah debris filter atau ball cleaning ya untuk menyaring sampah tentunya mekanisme screen itu ya mekanisme screen tadi yang utama Pak karena kalau misalnya sudah masuk ke dalam kondensor itu apa namanya jauh lebih sulit untuk kita lakukan cleaning karena kondensor itu juga sepanjang itu ya cubinya ada mungkin yang 6 meter 8 meter 10 meter tergantung memang size atau ukuran pemakitnya jadi pada saat sampah sudah masuk ke dalam kondensor apalagi tadi ball cleaningnya kalau ball cleaningnya efektif itu aman Pak rutin dioperasikan jadi yang sudah melewati screen yang tadi floating screen misalnya ada floating screen terus ada bar screen TBS debris filter kalau pun memang disitu lewat lewat ini kita punya ball cleaning nah ball cleaning tadi itu sebetulnya antisipasi terakhir pada saat screen-screen tadi udah jebol atau udah udah pertahanannya tadi sudah jebol jadi di ball cleaning itu sebetulnya bukan mekanisme filtrasi Pak tapi mekanisme dia sudah melakukan perbaikan dikarenakan proteksi atau barrier-barrier di filternya tadi itu sudah jebol jadi itu harapannya sebetulnya ball cleaning itu tidak terlalu sering dioperasikan kalau misalnya tadi itu Pak screen-screennya tadi bekerja dengan efektif jadi tidak ada sampah baik itu sampah laut maupun sampah rumah tangga yang masuk ke dalam cup kondensor gitu ya tapi memang efektifnya di semua peralatan itu perlu kita lakukan pengetesan secara rutin makanya kalau di kita kita punya di CMMS itu udah punya jadwal jadwal pengetesan peralatan changeover gitu ya dan kita lakukan jadi sebelum ada apa namanya indikasi abnormal kita memang sudah kita lakukan rutin pengecekan gitu ya tapi pada saat memang pada saat pengecekan ada indikasi nah itu kita perlu ada tindak lanjut untuk korektifnya mungkin itu Pak mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih selanjutnya dari Pak Abdul Majid PT SAK apakah ada opsi lain selain membuka manhole untuk melakukan drain misalnya mengganti diameter pipa drain yang lebih besar salah silap mohon maaf Pak ya baik ya itu salah satu alternatif Pak Pak Abdul Majid ya itu jadi salah satu alternatif kalau misalnya kita ganti drainnya dengan lebih besar itu juga sangat bisa Pak sangat bisa misalnya dari diameter drain yang seratus tadi ya yang seratus ini kita kita rubah gitu ya kita rubah dinaikan 200 ataupun 300 itu juga bisa Pak tapi memang akhirnya konsekuisnya kita tambah tambah kos ya tambah kos karena memang kita harus merubah desain yang ada tapi kalau misalnya kita membuka manhole tadi ini kita memanfaatkan fasilitas yang ada jadi secara keekonomisan ini jauh lebih ekonomis ya tapi kalau secara bisa dan efektif gitu pada saat penggantian itu juga sangat bisa dilakukan Pak jadi drainnya yang penting volume drainnya tadi debitnya kita perbesar Pak jadi untuk meminimalisir apa namanya losses waktu tadi tapi kalau dari sisi manhole memang manhole itu ukurannya besar Pak jadi secara waktu itu jauh lebih cepat untuk kita mengurangi volume air yang ada di dalam pipa tadi Pak demikian selanjutnya dari Pak Ferry apa plus minusnya kalau PLTL menggunakan air laut dan air sengai kemudian apakah ada PLTL yang airnya disaring dulu di suatu sistem atau bak sebelum masuk ke sistem PLTL terima kasih baik oke untuk air laut dan air sungai ini plus minusnya Pak plus minus untuk yang air plusnya air laut dulu Pak ya air laut itu secara volume itu jauh lebih besar makanya pembangkit-pembangkit yang besar baik itu di Jawa dan di luar Jawa ini umumnya berada di pinggir laut karena apa karena volume air laut itu ibaratnya tidak terbatas Pak ya kalau misalnya sungai itu kan dia punya pasang surut di kami di Kalimantan sungai-sungai walaupun ada punya sungai besar ya Kapuas gitu ya itu juga punya pasiennya pada saat dia surut dan biasanya untuk yang sungai-sungai itu secara kapasitas dia untuk pembangkit yang lebih lebih kecil secara MW nah ini kalau untuk air laut positifnya tadi dia secara jumlah itu cukup besar Pak jadi cukup besar tapi minusnya itu akhirnya karena air laut dia mengandung garam Pak jadi HCL minusnya ini konsekuensinya korosif jadi sangat korosif terhadap peralatan jadi line pooling tadi yang menggunakan air laut baik itu line pooling di kondensor maupun di water treatment plant ini kita harus menggunakan material yang jauh lebih khusus ya jauh lebih mahal dalam bagian mungkin stainless ataupun kita menggunakan material-material lain di coating untuk mengurangi potensi korosif terus yang kedua di water treatment plant ini kita ada step kalau misalnya menggunakan air sungai air laut itu punya step dua step Pak jadi kita kalau misalnya dengan sistem RO itu ada SWRO dan BWRO jadi ada salt rejection-nya ini ada step SWRO tapi kalau misalnya untuk yang air sungai itu hanya BWRO saja jadi dia tidak mengurangi kandungan garam yang ada di situ jadi ada satu step satu step kalau air sungai itu kelebihannya satu step untuk proses water treatment plant itu lebih simpel dibandingkan dengan air laut karena dia tidak mengurangi kadar garamnya di situ jadi plus minusnya seperti itu Pak cuma memang air laut kapasitasnya tadi Pak tidak semua di Indonesia itu punya sungai-sungai yang besar hanya di wilayah-wilayah tertentu saja dan itu pun juga sama punya musim pasang surut sungai jadi kadang-kadang ada pas lagi surut atau pasang seperti itu terus tadi apakah ada yang menggunakan air laut air sungai yang ditreatment terlebih dahulu sebelum masuk ke boiler nah ini semua sistem itu menggunakan treatment terlebih dahulu Pak jadi ditreatment di WTP ditreatment di water treatment plant jadi di WTP nantinya apakah air itu akan digunakan sebagai air pendingin kalau di PLTU PLTU yang kecil yang contohnya disini Sanggau Sintang mungkin Berau yang pakai pakai cooling tower jadi proses pendinginannya itu dia air yang setelah keluar dari kondensor itu masuk kembali ke cooling tower jadi tidak dibuang kalau di air laut kan dari laut akhirnya kembali ke laut kalau ini ditreatment jadi ada satu bug mungkin ada penampungannya adalah cooling tower Pak jadi untuk proses pendinginannya bukan menggunakan air sungai tapi air sungai yang sudah ditreatment jadi sudah menjadi fresh water akhirnya masuk sebagai air pendingin di kondensor ini jauh lebih baik sebetulnya karena tadi itu tidak ada potensi terjadi tri tip atau sampah-sampahnya sudah bersih jadi biasanya lebih aman cuman memang secara kapasitas untuk pembangkit-pembangkit yang besar ini jarang digunakan karena biasanya menggunakan dia open cycle kalau ini sebetulnya dia close cycle jadi dari cooling tower ke cooling tower lagi prosesnya itu ditreatment untuk proses coolingnya kalau misalnya untuk proses pengisi air pengisi boiler tadi yang dirubah dari pas air menjadi steam itu wajib di treatment karena perlu kita jaga kualitasnya sebelum masuk ke boiler itu jadi diukur dari mulai kondaktivitasnya berapa terus pH-nya berapa silikanya berapa itu memang harus dijaga jadi batasan-batasannya itu karena kalau misalnya melewati itu dampaknya nanti terjadi kerusakan pada boiler maupun turbin mungkin itu Pak terima kasih selanjutnya masih Pak Perry pada halaman 6 dalam slide mungkin ya pada halaman 6 efisiensi boiler 83,7% cara hitungnya atau sekedar mengecek efisiensi itu bagaimana ya terima kasih Pak baik untuk yang di slide ini adalah data dari manual book Pak jadi datanya dari manual book jadi dari manual book kita data efisiensinya seperti yang di state tadi di slide ya Pak ya untuk spesifikasi tapi kalau di sisi kita kita di tiap di tiap bulan itu melakukan ada performa tes Pak jadi performa tes itu dilakukan oleh bidang engineering jadi bidang engineering di cek di efisiensinya jadi dilakukan pengecekan Pak jadi mulai efisiensi boilernya berapa turbinnya berapa sampai mungkin NPH airnya berapa atau net land heat rate-nya gitu ya itu diukur losses-lossesnya itu ada di mana apakah di air heater berapa losses di turbin berapa jadi data tadi adalah data yang ada di manual book tapi untuk realnya realnya itu kita dilakukan untuk performa tes yang biasa kita lakukan rutin dan kita acuannya sebetulnya acuannya pada satu performa tes itu adalah data commissioning awal data commissioning awal itu terkadang juga ada deviasi Pak dengan manual book tadi gitu ya jadi acuannya kita itu acuannya terhadap data dari commissioning mungkin itu Pak terima kasih baik Pak Ade sepertinya sudah semua pertanyaan dibacakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi bisa resen juga ada yang resen dari Pak Bartin Sayogok dipersilakan Pak Pak Bartin masih di milp ya terima kasih ya silahkan Pak saya nyatakan secara umum aja ini maintenance-nya itu pakai pendekatan apa ya preventive apa risk-based atau condition-based sudah sampai ke predictive maintenance ini soalnya nanti terkait pertanyaan saya ke penyiapan suku cadang kita tahu kalau seperti PLTU yang jadi masalah kan kalau suku cadang yang besar gitu nah nanti kesedihannya itu kalau nanti ternyata rusak yang besar-besar itu terdia enggak ya apalagi ini mereknya tadi apa dari PLTU-nya tadi Dufang ya dari Dufang Pak Nah itu masalahnya kesedihannya itu pada cara dibutuhkan tersedia enggak itu karena itu kan akhirnya mempengaruhi strategi maintenance-nya terima kasih Baik terima kasih Pak Bartin untuk keseluruhan sebetulnya untuk keseluruhan di pembangkit kita memang ada pendekatan-pendekatan pemeliharaannya memang ada yang predictive Pak ada yang predictive maintenance cuman memang yang kita lakukan predictive maupun preventive itu itu berapa persen dari aset itu ya kita tentukan dulu aset critical rankingnya nah kebetulan untuk yang di debris filter ini kita hanya melakukan tidak masuk ke dalam predictive Pak dikarenakan memang secara apa namanya di posisi gearbox-nya yang krusial tadi ini posisi di dalam kita juga tidak bisa melakukan predictive tapi ini bisa kita lakukan monitoring ini dari operator menggunakan apa namanya differential pressure tadi Pak jadi parameternya differential pressure dari sisi pemeliharaan ini bisa melakukan pemeliharaan PM itu hanya dijalankan pada peralatan-peralatan yang posisinya di luar kondensor Pak tapi pada saat yang ada di dalam kondensor tadi di dalam debris-nya gitu ya ini tidak bisa kami lakukan pendekatan preventive gitu ya jadi memang seolah-olah sudah akhirnya pada saat itu sudah RTF aja rantu failure gitu ya Pak yang di sisi dalamnya karena memang tidak bisa kita lakukan untuk di sisi dalam tapi itu bisa kita maintain yang perlu ditekankan adalah pada saat instalasi pada saat kita untuk perbaikan pertama dipastikan di sisi dalam itu sudah tidak ada kendala sama sekali karena nantinya itu tuh normalnya sebetulnya ketemunya di periodic maintenance Pak jadi ketemu overhaul segmen overhaul kalau di kita di setiap satu tahun ya atau di 8000 jam itu ada ketemu di segmen overhaul nah itu baru nanti ada lakukan inspeksi lakukan penggantian oli dan lainnya bahkan mungkin bisa jadi penggantian untuk spare partnya nah untuk untuk yang seperti ini Pak untuk yang penyediaan berkaitan dengan ketersediaan ketersediaan spare partnya kita di setiap gangguan kita melakukan ada apa namanya dicatat Pak di CMMS gitu ya ada beberapa kali sampai akhirnya itu bisa menjadi dasar untuk penyediaan critical partnya Pak atau critical spare partnya jadi pada saat nanti terjadi gangguan ataupun kita punya minimum stok data minimum stok gitu ya jadi part-part yang memang sering mengalami kerusakan itu harus kita jaga di minimum stoknya kalau kita ada 4 nih untuk 1 untuk debit filter gearboxnya setidaknya kita sudah harus punya 2 di side nih jadi pada saat ada gangguan ini sudah sudah tinggal plug and play gitu ya atau re-roll roll in roll out itu paling di kita strategi pendekatan pemeliharannya seperti itu Pak Barjian terima kasih nah terima kasih jadi sebenarnya saya tertarik itu karena tadi penjelasannya sudah ada online ya ini berarti kan sudah pakai sistem komputer kalau kita bicara tendensi kan nanti bisa diterapkan pakai database sebetulnya itu akhirnya ya kan sudah dikombinasikan gitu nah itu saya sebenarnya raja ketarik apa sudah sudah mulai pendekatannya ke arah situ ya karena mau gak mau kan kalau tadi sudah apa bicara pengalaman yang artinya itu nanti prediktif itu sebenarnya kan dari pengalaman juga yang kita takutkan sebenarnya kan pada saat sebelum periodik ada kerusahaan yang parah kalau gak ada suku cadangnya kan berarti mengangkrak itu nanti kan bisa online-nya menurut saya mungkin bisa ditingkatkan saya gak tahu online-nya sejauh mana terima kasih baik untuk sebetulnya Pak untuk debris filter itu tidak didesain untuk inspeksi yang dalamnya secara unit dalam kondisi beroperasi karena tadi itu jadi kehilangan kita potensi kehilangan daya jadi memang sebetulnya didesain ketemunya MTBF-nya atau mid-time mid-time failure-nya adalah periodik ketemu periodik jadi setiap periode overhaul dalam satu tahun harusnya itu tidak perlu dilakukan online online repair ya pada saat memang beroperasi secara normal Pak memang ini tapi pada saat bisa beroperasi secara pada saat ada gangguan itu memang indikasinya yang pertama itu muncul monitoringnya dari sisi operator Pak jadi dari DCS-nya muncul di komputer di kontrol room ini differential pressure-nya seperti apa dan itu sebetulnya bisa juga di-maintain sebetulnya Pak preventifnya jangan sampai tadi Pak pressure-nya kalau pressure-nya sudah terlalu differential pressure-nya sudah terlalu tinggi itu dampaknya akhirnya kerjanya semakin berat Pak terkadang malah di sisi scraper itu karena dia gap-nya sangat kecil itu kurang dari satu centi Pak rata-rata di lima milian ada satu aja misalnya yang mengganjal nanti itu sampah ataupun tritip gitu ya di situ yang mengganjal di gap tadi itu potensi overload nantinya yang akan terjadi di gearbox nah ini sebetulnya bisa dicegah tadi tuh Pak strateginya kalaupun kekhawatirannya pada saat terjadi apa-apa nantinya tidak ada spare part nah itu kita sudah masukkan ke dalam strategic part yang harus tersedia minimum tadi itu Pak dua karena kita ada empat di sini setidaknya harus ada dua nih 50% harus ada jadi pada saat nanti kepakai satu satu harus langsung reorder mungkin demikian Pak batuin strateginya dan ini pertanyaan saya sebenarnya kan masalahnya pembangkitnya di daerah Kalimantan kurang ya artinya kalau satu nggak beroperasi jadi pemadaman ya betul Pak tapi kalau artinya jangan lebih kritis ya betul betul Pak nah ini memang akhirnya ini Pak akhirnya kita kan tergantung bagaimana owner-nya Pak ya jadi kita memang dari sisi OM kita sudah menyampaikan rekomendasi tapi tadi pertimbangan pendekatan owner-nya ke arah mana gitu ya Pak apakah potensi potensinya tadi seperti apa jadi akhirnya strategi mitigasi yang dipilih adalah yang terbaik seperti itu Pak dari sisi kami dari sisi OM kita sudah menyampaikan mitigasi berdasarkan dengan best practice-nya kami gitu ya tapi pada saat itu approval atau tidak itu kembali ke owner gitu ya Pak nah terkadang memang pengelolaan pembangkit yang sifatnya bukan aset-asetnya bukan milik kita tadi itu Pak kita rankingnya itu menetapkan rankingnya yang mana yang harus jadi prioritas itu yang berbeda gitu Pak apakah dari sisi kadang-kadang gini Pak ada yang memang potensi kehilangan pendapatan gitu ya tapi itu belum kejadian gitu ya dan itu ada juga yang memang nggak mau dilakukan itu karena harus mengeluarkan post di awal kan gitu ya Pak ada yang reaktif gitu ya Pak tapi ada juga yang memang yang preventif jadi berani untuk mengeluarkan dengan mitigasi-mitigasi yang ada gitu ya tentunya juga kita dengan dengan base on experience maupun dengan base on predictive tapi ada juga yang memang agak susah Pak mengeluarkan itu kalau memang belum kejadian seperti itu Pak Bertin ya terima kasih berarti Anda sudah menerapkan risk-based ya cuman masalahnya diantara risiko itu kalau berani nanggung ya Pak boleh buat ya betul Pak kita sudah menerapkan itu tapi risk-risk ya terima kasih ya bagus lah terima kasih baik terima kasih selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi oh ini ada permintaan kontak Pak dari Pak Ferry ya kita mohon izin emailnya dari Pak Ade mungkin Pak ada kontak yang bisa dihubungi baik nanti saya izin emailnya saya share di chat ya Pak ya untuk alamat emailnya Pak nanti saya izin saya share silahkan Pak baik sepertinya sudah sudah ada pertanyaan lagi Pak Ade mungkin bisa di menutup kesimpulan silahkan Pak Ade baik terima kasih Pak Robi Bapak-Bapak yang sudah hadir Bapak Idu semua mungkin ini sharing saja Pak ya bukan berarti memang dari sisi kompetensi jauh lebih jauh lebih tahu tapi memang ini berbagi pengalaman saja siapa tahu memang di sini ada juga yang mengalami hal yang serupa ataupun justru malah bisa melengkapi apa namanya kekurangan yang memang di ini kami juga masih beberapa perlu diimprove jadi terima kasih banyak atas waktu atas kehadiran serta partisipasi diskusinya lumayan hangat terima kasih banyak Pak Robi atas waktu dan kesempatannya dari BKTF PII kurang lebihnya mohon maaf saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ade atas sharingnya semoga jadi amal ibadah di bulan puasa ini Pak dan kepada asur peserta semoga bisa mengambil ilmunya dan selamat berbuka puasa ya untuk yang diada daerah WIB dan WITA untuk webinar hari ini saya cukupkan sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada asur kedekan dan Pak Ade sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Bapak mohon izin terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati